Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diana Handayadi Min 1182100016 Dari kelas A Jurusan Pendidikan Islam Anak Besiri Universitas Islam Negeri Sunan Belum Jatibandu Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Metode Steam dan Lospad Sebelum ke metode pembelajaran Saya akan mengecek semangatnya dulu nih Nanti ikuti ya Tepuk semangat Z Me Gat Semangat Nah udah semangat belum? Kalau udah semangat kita mulai dengan Metode pembelajaran yang saya akan sampaikan Nah sebelum itu Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Tentang Steam dan Lospad itu apa Steam itu adalah Metode pembelajaran yang menggabungkan beberapa teknik Dalam satu metode pembelajaran Steam itu terdiri dari Metode Science Teknologi Art Engineering Dan Matematik Sedangkan Lospad sendiri adalah Bahan-bahan bekas yang bisa dijadikan untuk media pembelajaran Untuk itu Saya disini akan mencoba Untuk memaksimalkan Bahan-bahan yang ada dalam metode pembelajaran Steam Dengan mengusung tema Science dan Art Dengan teknik metode bercerita Juga Menjelaskan tentang Art itu sendiri Nah disini saya akan menjelaskan Tentang cerita Gelembung sahabat Yang dimulai dengan teknik bercerita Disini di dalam cerita Terdapat Ambu Dan Kedua anaknya Pada suatu hari Si Ambu pergi Untuk menjemur pakaian Disusul kedua anaknya Yang ingin bermain Air sabun yang ada di dalam Ember cuciannya Ketika ibu sedang menjemur pakaian Anak-anaknya kemudian Menghampiri dan bertanya Bunda-bunda Tata mau dong Minta air sabunnya Mau dibikin gelembung-gelembung Boleh Nah Tapi jangan terlalu banyak Dan mainnya Jangan jauh-jauh ya Iya bunda Kemudian Tata dan kakaknya Memulai permainan Meniup gelembung sabun Yang ada di dalam air sabun Ember mamahnya Kemudian Tata meniup gelembung itu Dan bertanya kepada kakaknya Kakak Kenapa ya Kalau misalkan kita meniup gelembung Gelembungnya Jadinya bulat Padahal Tata meniupnya pakai benda-benda yang gak bulat Kata kakaknya menjawab Ia Karena gelembung itu Bersifat Di dalamnya ada udara Jadi Kalau kamu meniup Sesuatu yang dalamnya ada udara Maka berbentuk bulat Karena bulat itu adalah bentuk yang paling ringan Oh seperti itu Oh seperti itu ya kak Iya Kalau misalkan si gelembung itu bisa cepat pecah Kenapa? Kalau gelembung cepat pecah Itu tandanya Lapisan dari air gelembung itu kan tipis Kalau misalkan petan meniup Dan mencoba untuk menyentuhnya Maka si gelembung itu pun akan pecah Karena Tangan kata yang kering menyerap air yang ada di dalam gelembung itu Makanya Bakal cepat pecah Oh gitu ya kak Yaudah deh Kita mau main lagi Pata dan kakaknya pun Bermain gelembung Berlari-lari Memecahkan Sambil melihat pantulan-pantulan Beberapa objek di sekitarnya di dalam Gelembung tersebut Kemudian ibunya menghampiri Untuk bermain Tidak sampai Barut Dan tidak sampai berlebihan dan jatuh Kemudian Ibunya menyuruh untuk bersih-bersih Kepada peta dan kakaknya Ke rumahnya Ke dalam rumahnya Nah sekian cerita dari Gelembung sahabat Nah kita sudah tahu kan Dari Kata kunci Steam kali ini Saya akan membuat Gelembung Sabun Dari air sabun Dan alat dan bahannya Yang kita perlukan Yaitu Untuk membuat Gelembungnya sendiri Ada air Dan juga sabun Nah sabunnya ini Bisa diperoleh dari Bahan-bahan rumah Misalnya Sabun diterjan Ataupun sabun pencuci kiri Kemudian setelah air dan sabun itu terkumpul Maka disatukan Perbandingannya Dua banding satu Untuk dua Sabunnya Dua sendok Dan tiga Untuk air Atau tiga atau empat Untuk airnya Kemudian diaduk Dan dijadikan satu Sampai berbusa Ketika sudah berbusa Maka akan jadi seperti Ini Nah untuk Alat peniup Gelembungnya sendiri Saya menggunakan Bahan lospat Yang ada di rumah Yakni lidi Dan juga Benang Lidi Dibenituk lonjong Kemudian Ujungnya Diikatkan Dengan tali Supaya membentuk bulatan Jadi deh Nah ketika itu Kita bisa menyuknya Dan memunculkan Gelembung-gelembung sabun Dalam bumi sabun ini Terdap Bisa memantulkan cahaya Bersifat memantulkan cahaya Jadi kita bisa melihat Objek-objek yang ada di sekitar kita Di dalam gelembung ini Sifat gelembung ini Mudah sekali pecah Karena terdiri dari Lapisan air yang sangat tipis Sehingga Membentuk Lapisan udara Yang terperangkap Menjadi bulatan Karena Bentuk bulat Adalah bentuk yang paling ringan Sehingga Ketika kita menyentuh Gelembung Maka gelembung akan mudah sekali pecah Karena benda yang kering Ketika menyentuh gelembung Dari partikel air yang ada di dalam gelembung Meresap ke dalam Benda yang kering Seperti itu Setelah kita mengetahui Cara membuat gelembung sabun Nah sekarang Saya akan mengajak Untuk membuat Art Dari gelembung sabun tersebut Untuk berkreasi Bagaimana Cara membuat Gelembung sabun Dan panturan Dari gelembung sabun Menjadi sebuah gambar Yang bisa diwarnai Dan bisa Dijadikan kreasi Yang pertama Alat dan bahannya Yaitu Kertas Polos Pensil Ataupun alat Untuk menggambar Gunting Dan juga Lidi Nah Kertas kosong tadi Kita bentuk Menggunakan Cetakan bulat Yang ada di sekitar rumah Kita bisa Menggunakan cetakan bulat tersebut Dengan menggunakan cangkir Disini saya menggunakan Cangkir yang sedang Dan juga yang kecil Ini cangkir untuk yang kecil Dan ini Cangkir untuk yang sedang Kita buat bulatan Dengan cetakan cangkir ini Setelah dibuat Barulah akan menjadi Seperti Bulatan-bulatan Di Dalam kertas Setelah ini Kan tadi Kita sudah tahu kan Kalau misalkan Sifat dari gelembung itu Bisa memantulkan cahaya Dan objek-objek Yang ada di sekitarnya Nah Saya akan mencoba Untuk menggambar Objek-objek Yang ada di luar gelembung Berada di dalam gelembung Dengan menggambarnya Objek yang saya temui tadi Yang ada di sekitar Yaitu Munga Daun Ranting Batu Dan juga Beberapa benda hal kecil Yang berada di sekitar kita Kemudian Saya masukkan Ke dalam gambar ini Bentuknya seperti ini Ada bunga Batang Per Batu Dan daun Setelah sebetulnya Seperti ini Baru kita Warnai Dengan pensil warna Yang ada di rumah Setelah itu Kita gunting Dan juga Ditempelkan Ke dalam lidi Ditempelkan Dengan lidi Jadilah seperti ini Nah Ini Bisa membantu Menarik minat Siswa Dan anak-anak Supaya mau Untuk belajar Dan berkreasi Tidak hanya ini Ketika belajar Dengan mewarnai Ini Anak juga telah Mengetahui Beberapa cara Untuk membuat gelembung Bagaimana gelembung itu Pecah Dan bagaimana Gelembung itu Bisa berbentuk bulat Ketika sudah bisa Dibuat gambar Seperti ini Maka anak akan Bisa membawanya pulang Menjadikannya Sebuah Hadiah Dan juga Motivasi Untuk terus belajar Dan Berkreasi Alhamdulillah Terima kasih Telah menonton Video ini Semoga video ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan Terima kasih Kepada Dosen pengampu Mata kuliah Pengelolaan Pembelajaran Dosen pengampu Dr. Heri Hidayat SSN MPDI Dan juga Bapak Jainal Makti Yang magi Sebelum saya tutup Saya Sangat senang sekali Bisa membagikan Sharing ilmu ini Walaupun Hanya sebatas Pengetahuan saya Di saat Karantina Seperti ini Di saat Sekarang Produktif Di rumah aja Kita harus tetap Berkreasi Sebagai Guru-guru Sebagai pendidik Kita tidak boleh Diam saja Ketika Kondisi Dan Situasi Yang mendorong kita Untuk Memanfaatkan Teknologi Kita bisa Memanfaatkan Berbagai hal Berbagai macam media Untuk dapat Memberlangsungkan Pembelajaran Untuk tetap Bisa tersampaikan Kepada anak Jangan lupa Semangat Dan produktif Untuk kita semua Karena kita adalah Calon pendidik Calon pendidik Yang mempunyai Imajinasi Kreativitas Dan pembaharuan Untuk anak usia ini Dan untuk Anak-anak Indonesia Lebih Berkreatif Berkreasi Dan juga Bersinergi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati